Banyak jalan ibu kota yang rusak akibat bencana banjir beberapa waktu lalu. Di wilayah Jakarta Selatan dari 248 titik jalan rusak, sekitar 186 diantaranya telah diperbaiki. Dan ini berarti masih tersisa lebih dari 50 titik kerusakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memperbaiki jalan rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk mengetahui kondisi di kawasan Cipulir, kita telah terhubung dengan reporter Berita 1, Galih Geraldi. Galih, bagaimana kondisi jalan raya Cipulir? Ya, baik Indri Soekardi dan juga pemirsa memang dapat kami sampaikan dan kami informasikan ke Anda Indri dan juga Anda pemirsa yang ada di rumah bahwa kondisi ataupun arus selalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Cipulir, Jakarta memang sangat luar biasa padat dan sangat macet sekali. Dan Indri, memang kemacetan ataupun kepadatan ini disebabkan oleh beberapa hal. Ada pun hal tersebut misalnya, seperti kondisi jalanan yang rusak, hal ini pun semakin diperparah dengan adanya kendaraan bermotor atau bermobil yang ikut melawan arah, baik dari arah Cileduk menuju kebayoran ataupun dari kebayoran menuju Cileduk. Selain dua hal tersebut, selain faktor jalan rusak dan juga pengendara kendaraan bermotor ataupun bermobil yang terus melawan arah, ada pun faktor kemacetan yang benar-benar luar biasa sekali. Hal ini disebabkan oleh banyaknya angkot ataupun metromini ataupun minibas yang mengetem lokasinya persis sekali di depan ITC Cipulir. Dan tak pelak lagi Indri Soekarni dan juga pemirsa bahwa kemacetan ataupun kepadatan di kawasan Cipulir pada pagi hari ini pun memang tidak dapat dihindarkan. Dan berdasarkan keterangan dari pedagang ataupun warga yang memang sudah lama bermukim di sini, kepadatan ini sendiri terjadi hingga pukul 10 pagi biasanya Indri Soekarni. Kembalikan Anda ke studio. Nah ini terlihat sekali upaya perbaikan yang urung dilakukan atau memang belum dilakukan, ini bagaimana informasi yang Anda bisa dapatkan dari Pemprov DKI terkait dari perbaikan dan juga Dinas Pekerjaan Umum, Gali? Ya baik Indri, memang perbaikan jalan rusak yang disebabkan oleh beberapa waktu lalu karena intensitas hujan dan juga banjir yang cukup tinggi, memang Pemprov DKI bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum terus melakukan upaya-upaya perbaikan dan setidaknya data menunjukkan hampir lebih dari 50 jalan ataupun kawasan yang masih belum diperbaiki. Begitupun di daerah ataupun di kawasan sekarang saya berada yaitu di Cipulir, Jakarta memang sampai saat ini masih belum terpantau adanya perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemprov ataupun Dinas Pekerjaan Umum setempat. Bahkan beberapa pedagang, juru parkir dan juga warga ataupun pengendara yang sempat saya wawancarai sebelumnya memang mengatakan bahwa mereka mengharapkan sekali bahwa supaya jalan di sekitar kawasan Cipulir ini agar segera diperbaiki. Karena selain menyebabkan kemacetan, banyak dari mereka mengeluhkan juga pengendara terutama pengendaraan roda dua atau sejenis sepeda motor bahwa mereka sering sekali terjatuh. Apalagi jika keadaan sudah mulai malam hari karena lubang-lubang yang di daerah ataupun di kawasan Cipulir ini sendiri, Indri dapat kami informasikan bahwa lubangnya begitu besar sekali sehingga jika pengendaraan motor melaju dengan kecepatan yang sangat kencang, tidak pulak lagi bahwa pengendaraan tersebut akan terjatuh. Demikian yang sementara dapat kami laporkan, Indri, ke Anda. Baik, semoga perbaikan jalan yang rusak di berbagai kawasan di Jakarta ini menjadi perhatian serius dari PMD, DKI dan Dinas Pekerjaan Umum dan juga tetap tertib berlalu lintas bagi Anda pengguna jalan. Terima kasih atas laporan Anda Gali Keraldi dari kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan Anda.